Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibatulilmuttaqin Wal'khusranulilasyin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma ba'd Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube Dimanapun Anda berada Bergembira sekali hari ini Kita dapat bertemu kembali Dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Kesehatan adalah puncak kenikmatan bagi manusia Maka perlu kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillah Alamin Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya izinkan kami Untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang suatu amalan Yang sungguh luar biasa Dengan judul Ingin rezeki luas dan diberi akhlak yang baik Bacalah Solawat Solawat tau si ul arzak Jika Anda mengalami kesempitan rezeki Atau hidup pas-pasan Dapat mengamalkan solawat ini Secara istiqomah Karena istiqomah itu Akan mengukur kita Sampai dimana Tingkat kesungguhan kita Dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu dengan Keyakinan yang mantap Insyaallah Akan diberikan Kelapangan rezeki Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari arah Yang tak terduga Salah satu Solusi untuk Mendapatkan Kelapangan Dan keluasan rezeki Serta diberikan Akhlak yang baik Kepada seluruh keluarga Yaitu dengan Membaca Solawat Tau si ul arzak Kemudian Kita Mengapa Harus bersusah Payah bersolawat Karena solawat itu Adalah satu amalan Yang memang Diperintahkan Sangat istimewa Oleh Allah Kemudian Allah Memberikan contoh Bersolawat Kepada Nabi Diikuti oleh Para malaikat Dan jika kita Juga ikut Apa yang Dilakukan Allah Yang diperintahkan Allah itu Maka kita akan Mendapatkan Tiga Keuntungan sekaligus Ini perintahnya Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Bersolawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Wahai orang-orang Yang beriman Bersolawatlah Kalian Untuk Nabi Dan ucapkanlah Salam Penghormatan Kepadanya Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 58 Itulah Perintah Allah Ya Jadi Allah itu Bersolawat kepada Nabi Malaikat juga Bersolawat kepada Nabi Masa kita tidak akan Bersolawat kepada Nabi Lantas Apakah Nabi juga Memerintahkan Nabi juga Memerintahkan Untuk bersolawat Kepada Nabi sendiri Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Mengsholah Al-Ayah Solatau Wahidatang Sallallahu Aleyhi Asro Solawatin Wahud Tot Anhu Asru Khotiatin Warufiat Lahu Asru Tarujatin Barang siapa Yang membaca Solawat Kepadaku Satu Kali Niscaya Allah Bersolawat Kepadanya Sepuluh Kali Menghabus Sepuluh Dosanya Dan Mengangkat Derajatnya Sepuluh Kali Tingkatan Nabi sudah Memberitahukan Seperti itu Supaya kita Bersolawat Ketika ada masalah Atau tidak ada masalah Maka bersolawat Karena Ketika Ketika satu kali Kita membaca Saja Allah Bersolawat Kepada kita Sepuluh Kali Artinya Allah Memberikan Rahmatnya Kepada Kita Dengan Sepuluh Rahmat Kepada kita Atau kasih sayang Allah kepada kita Jadi Memberikan Kasih sayang Kepada kita Jadi kalau kita Sudah dikasih Bersama Allah Maka kita Akan mudah Dikabulkan Doa-doa kita Dihapus Sepuluh Dosanya Dosanya Dihapus Ya Kemudian Akan Diangkat Derajatnya Sepuluh Tingkatan Yang Bersolawat Itu Kita Sekali Allah Membalas Sepuluh Kali Dengan Sepuluh Rahmat Kemudian Malaikat Bersolawat Kepada kita Sepuluh Kali Yang artinya Malaikat Sedang Memintakan Ampunan Kepada Allah Untuk kita Dan jika Kita Bersolawat Maka Kita pun Akan Mendapatkan Derajat Yang tinggi Di sisi Allah Dan Malaikatnya Itu Tentang Perintah Dari Allah Dan Rasulullah Sementara Yang namanya Perintah Apapun Dari Allah Dan Rasul Itu Pasti ada Hikmah Dibar itu Pasti ada Sesuatu Yang sangat Menguntungkan Sesuatu Yang baik Untuk kita Terima Itu Salah satu Di antaranya Ketika Seseorang Itu Bersolawat Kepada Nabi Disampaikan Di dalam Kitab Al-Kirtos Yang Ada 25 kebaikan Membaca Solawat Itu Salah satu Di antaranya Adalah Bacaan Solawat Itu Merupakan Zakat Dan Penyucian Serta Dengan Berkatnya Akan Berkembanglah Harta Miliknya Jadi Orang Yang Bersolawat Maka Akan Bertambah Hartanya Dan Berkahnya Yang berikutnya Keutamanya Adalah Bersolawat Itu Ia Atau Solawat Akan Membaguskan Majelis Menghilangkan Kemiskinan Dan Kesempitan Dalam Rezeki Jadi Insya Allah Kita Akan Diluaskan Rezekinya Jika Kita Mau Bersolat Kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Lantas Solawat Apa Yang Ingin Kami Sampaikan Yang Bisa Mendatangkan Rezeki Luas Dan Berpengaruh Pada Perlaku Kita Dan Keluarga Kita Menjadi Berakhlak Mulia Yaitu Solawat Tausi Ul Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Solatan Tuwassi Ubiha Alainal Arzak Wat Tukhassin Ubiha Lanal Akhlaq Itulah Doanya Berupa Selamat Wa ala Alihi Wasuhbihi Wasalim Kami Lagi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Solatan Tuwassi Ubiha Alainal Arzak Wat Tukhassin Ubiha Lanal Akhlaq Wa Ala Alihi Wasuhbihi Wasalim Lantas bagaimana cara mengamalkannya Mengamalkannya adalah Maghrib Selam Subuh Cukup dibaca Tiga kali Sesudah Solat Hajat Jika Anda Bersolat Hajat Akan luar biasa Jika Anda punya masalah Besar Maka lakukanlah Solat Hajat Kemudian Bacalah Seribu Kali Kalau Anda Sedang punya Masalah Besar Misalnya Tentang hutang Yang belum Belum Bacalah Seribu Kali Solawat Ini Tadi Artinya Adalah Ya Allah Limbahkanlah Solawat Beserta Salam Kepada Junjungan Kami Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Yang Dengannya Engkau Meluaskan Rezeki Kami Memperbaiki Budi Bekerti Kami Dan Terhimpunkan Kepada Keluarga Dan Para Sahabat Sahabat Itu Arti Dari Solawat Hausiul Arcak Ini Maka Jika Anda Ingin Melaksanakan Silahkan Seperti itu Kemudian Bila Dibaca Seratus Kali Ini Manfaatnya Pada Setelah Selasai Solat Jumat Rezeki Terus Mengalir Siang Dan Malam Sebagai Kalau Selasai Solat Maghrib 21 Kali Maka Tidak Akan Kekurangan Sandang Dan Pangan Dalam Kehidupan Di Dunia Dan Akhirat Kemudian Jika Dibaca Bagi Pedagang 41 Kali Kedatangan Berkah Rezeki Dan Untung Yang Tak Terduga Banyaknya Jadi Manfaatnya Luar biasa Banyak Sekali Di Antaranya Itu Mudah-mudahan Ini Anda Bisa Melaksanakan Dan Insya Allah Semua Masalah Anda Akan Dibantu Oleh Allah Diselesaikan Allah Dengan Tentunya Atas Ridul Dan Isin Allah Subhanahu Mata'ala Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Jika ada Kesalahan Kekilapan Kami mohon Yang seterus-terusnya Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh